Ribuan masyarakat Bali nampak memenuhi panggung terbuka Arde Chandra Art Center dan Pasar Untuk menyaksikan peragaan dan pementasan seni budaya tahun 2019 Dan malam penganugerahan Kerti Puanestandi Nugrahe Serta sekaligus menyimak pidato adat tahun 2019 Gubernur Bali Wayan Koster Dalam pidato akhir tahunnya Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan beberapa program yang telah dicapai selama tahun 2019 Seperti di bidang infrastruktur Gubernur Bali telah menyiapkan rencana strategis pembangunan infrastruktur Darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi Sementara untuk tahun 2020 mendatang Gubernur Bali Wayan Koster juga membuat program-program dan kebijakan yang lebih dinikmati masyarakat Bali Seperti pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur, Pelungkung Nusa Penida, hingga penataan kawasan Suci Besake Selain itu Gubernur Bali juga menegaskan untuk menyelesaikan masalah Teluk Benoa yang terus menjadi perhatian publik selama ini Tahun 2019, Gubernur Bali Wayan Koster juga memberikan penghargaan seni kerti Buwana Sandi Nugraha Kepada para sanggar seni, komunitas atau yayasan di Pulau Dewata Sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah Provinsi Bali atas prestasi, dedikasi, dan kontribusinya dalam bidang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali Arah kebijakan dan program yang telah dan akan dilaksanakan adalah sesuai dengan visi Nangun Satkirti Lokal Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali Beserta isinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan kerama Bali secara sekala niskala Sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Melalui pola pembangunan semesta berencana, pembangunan secara terpola menyeluruh terencana, terarah, dan terintegrasi Dilaksanakan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 Di akhir pidatonya, Gubernur Bali Wienkoster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda, Oka Artaardana Sukawati Juga mengajak masyarakat Bali untuk bersama-sama memanjukan Bali Serta menyambut tahun baru 2020 dengan penuh semangat dan optimisme Kadek Santosa, Komeng Suar Bawa, Kompas Dewata